Oh mungkin yang paling mudah seperti ini, saya pernah sampaikan ini di kelas. Coba memahami artinya ya. Putra Sang Fajar akhirnya membangkitkan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi akhirnya bangkit pada bulan Agustus tahun 1945. Setelah itu Ibu Pertiwi tidak menangis lagi. Dan Ibu Pertiwi dipimpin oleh Putra Sang Fajar. Oke? Kita paham gak maksudnya itu? Putra Sang Fajar siapa? Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Numan Pertanyaan. Lu gue ada quote nih. Gue ambil dari ayat-ayat. Apa nih? Quotesnya adalah, Jangan seorang pun mengangka rendah karena kau muda, jadilah talian bagi orang yang percaya. Dari mana ayo? Gue tau, sering muncul di beranda tiktok gue tuh kayaknya. Kebanyakan seru tiktok. Motivasi gitu kan pasti? Enggak, ini dari Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12. Ketauan nih lu gak pernah baca kitab suci. Lah emang ada yang baca kitab suci? Kan kita orang katolik. Lah emang. Iya kan? Ini orang-orang kayak gini nih yang bikin umat katolik di judge gak pernah baca kitab suci atau tidak akrab dengan kitab suci. Lagian sebenernya gue juga belum ngerti banget sih tentang manfaat baca kitab suci itu apa sih sebenernya. Nah biar lu semakin tahu bagaimana manfaat kitab suci. Kita sudah datangin narasumer yang hatam nih. Di bidang kitab suci. Jadi bisa sharing ke kita apa sih pentingnya kita baca kitab suci. Ya sesuai kita sambut ada Bapak Stefanus Iskandar. Halo. Kita sering banget nih denger julukannya dokter kitab suci. Kenapa tuh Pak? Oh iya Pak Jon. Karena memang dari background saya adalah seorang dokter ya. Jadi seorang dokter umum. Tapi pada saat teman-teman saya lulus kuliah ngambil spesialis dan lain sebagainya. Kok saya tertariknya untuk belajar kitab suci gitu loh. Jadi teman-teman di luar manggilnya jadi spesialisnya spesialis kitab suci gitu. Kira-kira begitu. Dokternya dokter umum tapi suka belajar kitab suci. Jadi bukan dokter kitab suci bukan ya. Bukan. Tapi memang ya julukan di paroki lah ya. Terkali ini dokter kitab suci. Oke Pak Pak Iskandar sebelum kita lanjut boleh dulu perkenalan nih ke Sobat BMV. Mungkin dari tadi sudah background lalu kesibukan dan aktivitas di seksi kitab suci terus gitu Pak. Oh baik. Baik terima kasih Jon Sis. Untuk perkenalan saya adalah dokter Stefanus Iskandar. Tetapi kalau dalam gereja saya lebih banyak dipanggil Pak Is atau Pak Stefanus. Biasanya titel dokternya saya tinggalin. Jadi lebih banyak ke pelayanannya saja. Dengan keluarga, istri, dan tiga orang anak. Dan selama ini... Istrinya satu ya Pak? Oh iya dong. Oh satu. Selama ini saya kebetulan dipercaya sama romoh paroki kita, romoh harono. Untuk mengisi sebagai ketua di seksi kitab suci BMP Katedral Bogor. Seperti itu. Oke jadi memang periode ke-1 atau ke-2 Pak? Ini periode yang pertama. Sebelumnya saya melanjutkan ke periodenya Pak Darmawan. Jadi Pak Is ini adalah ketua seksi kitab suci Pak Raffi Katedral. Sebenarnya programnya itu ada terus panjang tahun. Tapi sebelum sampai ke situ, mungkin boleh menjelaskan Pak. Seksi kitab suci itu apa sih? Kira-kira job list dan fungsinya gitu? Baik. Ya, romoh harono kebetulan mempunyai concern yang luar biasa sama seksi kitab suci kita. Jadi saya sangat bersyukur gitu ya. Karena memang tadi seperti obrolan di awal antara Lucky sama Joneses. Bahwa memang umat katolik banyak di cap atau di stempel tidak faham. Atau sangat awam dengan kitab suci. Nah hal ini dapat kita mengerti sebenarnya. Karena bagi umat katolik itu mulai diperbolehkan untuk memiliki secara hard copy ya barang kitab suci ini. Dan membaca itu kan setelah konsilifatikun kedua. Konsilifatikan yang kedua. Itu untuk detailnya nanti ada di Defebun 25. Di situ dijelaskan bagaimana umat mulai diperbolehkan. Dan kita bisa mengerti itu. Karena pada saat kalau kita mundur ke belakang. Sangat jauh sekali mundur ke belakang pada masa umat perdana umamanya. Di sana masih sangat sedikit orang yang bisa membaca. Sehingga mereka menyampaikan firman Tuhan dalam hal ini adalah kitab suci yang sekarang sudah dalam bentuk tertulis. Itu masih dalam budaya tutur. Disampaikan, disampaikan. Dari mulut ke mulut dan diteruskan dalam budaya lisan. Lalu pada masa abad pertengahan juga mereka tingkat literasinya masih terbatas. Sehingga hanya sedikit orang yang bisa membaca. Dan bagi yang membaca pun agak sulit untuk memahami teks-teks kitab suci kita yang banyak simbol. Banyak berhubungan dengan sastra-sastra masa lalu. Mungkin sebagai contoh gini. Di Yohanes 21 kita membaca bahwa pada saat Yesus bangkit, Yesus bertemu kembali dengan Yohanes. Lalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihku? Ya masih ingat ya? Lalu, iya Tuhan aku mengasihmu. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu diulang sampai berapa kali? Sampai tiga kali. Yesus berkata, mengulang, sampai tiga kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau ini diterjemahkan secara literal saja seperti itu hanya sekedar orang bisa membaca. Jangan-jangan dia menganggap, oh berarti Yohanes kita punya pertenakan domba. Karena Petrus disuruh mengembalakan domba. Tetapi kan sebenarnya maksudnya bukan itu. Iya, betul. Apalagi nanti pada saat kita masuk ke dalam kitab wahyu yang banyak perlambangan dan simbol-simbol. Jadi tidak cukup hanya sekedar bisa membaca. Nah, baru setelah konsidif hatikan kedua kita diizinkan karena mungkin saya kira tingkat edukasi dan literasi makin lama makin membaik. Dan itu juga diberikan penjelasan-penjelasan oleh Romo terutama saat homili. Dan beberapa fasilitas-fasilitas pembelajaran kitab suci yang ada. Seperti yang ada di gereja kita, di katedral ada banyak. Jadi tadi kalau misalnya ditanya fungsi utama adanya seksi kitab suci itu apa sih Pak? Nah, fungsi utamanya itu justru untuk mendekatkan kembali umat-umat katolik pada umumnya ini. Dan umat katolik katedral pada khususnya untuk makin dekat mengasihi mencintai kitab suci-nya. Ya, bukan dalam arti sangkin mencintai mengasihinya sampai tidak pernah dipegang. Disimpan baik-baik biar nggak rusak ya Pak? Karena sangat disayang hanya disimpan saja. Dipegangnya pas ini dong, perkawinan kan? Iya. Itu udah disimpan. Jadi mereka melalui seksi kitab suci dan program-programnya, kita memberikan beberapa alternatif buat mereka untuk masuk dan belajar kitab suci. Karena kalau dibanding teman-teman kita dari gereja lain yang mungkin hafal sampai ayat, pasal dan lain sebagainya, mungkin di katolik agak jarang. Tetapi yang penting adalah bukan berapa banyak pasal ayat yang kita hafal, tetapi bagaimana pasal dan ayat itu hidup dalam diri kita. Bagaimana kitab suci itu menghidupi kita. Jadi kita membaca kitab suci bukan membaca autobiografi Yesus. Tetapi ada pesan-pesan, ada value, ada nilai-nilai, dan iman katolik kita ditumpukan dari sana. Seksi kitab suci mempunyai beberapa program untuk alternatif pilihan. Sebagai contoh, ada kelas KKS, kursus kitab suci. Lalu di keuskufan ada KPKS untuk belajar kitab suci. Dan di paroki kita sekarang yang baru ini, kita sudah mulai masuk ke program Emmaus Journey. Yaitu kita belajar memahami pesan Tuhan lewat perikop yang kita baca. Lalu kita tulis. Sehingga kita dilatih untuk menghidupkan kitab suci tersebut. Ada juga Emmaus Journey. Di mana kita bisa, selain Emmaus Journey ini ada juga Joy of Discovery. Di mana ada kesenangan, suka cita. Ada Joy saat menemukan ayat-ayat yang luar biasa berkesan untuk kita. Karena 10 orang membaca satu perikop yang sama, kadang-kadang kita menerima pesan yang berbeda-beda. Seperti itu. Dan bagaimana pesan itu bisa hidup dan menghidupi kita. Melalui seksi kitab suci inilah, kita makin mendekatkan kitab suci ini kepada umat katolik katedral di sini. Bukan hanya sekedar punya kitab suci di rumah. Tetapi menjadikan kitab suci ini menjadi bagian dalam kehidupan kesehariannya. Nah oleh karena itu, seksi kitab suci menginisiasi setiap lingkungan, setiap wilayah untuk mempunyai kelompok-kelompok kitab suci tersendiri. Ada yang mereka membaca setiap hari, ada yang berkumpul seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah tetapi prinsipnya, gereja kita kan diajarkan berkoinonia, yang berkumpul bersama. Dan selain berkumpul bersama ini mereka belajar. Nah setiap kunjungan ke lingkungan atau kunjungan dari paroki ke lingkungan dan wilayah, saat seksi kitab suci ikut menampingi Romo ke sana, perwakilan seksi kitab suci selalu menyampaikan, untuk membentuk kelompok kitab suci di lingkungan masing-masing. Dan kelompok ini harus hidup, membaca bersama, dan kalau ada yang dianggap sulit, silahkan berkoordinasi dengan seksi kitab suci, nanti kita akan mengirimkan anggota dari seksi kitab suci untuk membantu belajar bersama. Bukan mengajari, kita belajar bersama. Karena kebetulan beberapa pengajar di seksi kitab suci kan sudah banyak mengikuti kursus-kursus, bahkan KPKS yang 3 tahun dan sekarang 2 tahun, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa membantu mengajak umat untuk lebih memahami apa yang dimaksud. Dan di situ prosesnya adalah kita belajar bersama. Seperti itu. Jadi dari banyak program, ada yang seksi kitab suci, ada tingkat paroki, kursus kompan, itu yang ikut tuh lebih banyak orang tuanya, apa yang mudanya? Sebelum COVID kan kita lakukan kelasnya ini adalah offline ya. Nah pada saat offline ini sih lebih banyak 50-60 tahun ke atas lah. Jadi yang dibawa usia mudanya agak jarang. Tetapi blessing in this guy pada waktu COVID kita melakukannya secara online. Nah pada waktu kita lakukan secara online, di satu sisi kita mempunyai permasalahan karena oma-opa terkendala teknologi, terkendala sinyal wifi, terkendala handphone yang kecil, gitu ya. Tapi di lain sisi, orang muda mulai banyak yang ikut secara online. Bahkan lintas paroki, lintas provinsi, dan lintas negara. Jadi peserta KKS yang sekarang saja, yang sedang berlangsung saat ini, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia, dan mereka orang-orang muda semua. Orang muda dalam arti di bawah 30-40 tahun, bahkan ada yang masih 20 tahunan. Tetapi mayoritas memang tetap yang agak senior. Artinya ada kena tarikannya Pak ya? Betul. Nah karena pada masa sekarang ini dengan banyaknya YouTube-YouTube yang menayangkan beberapa pembelajaran kitab suci juga, sebenarnya ketertarikan umat itu banyak yang mengikuti itu. Oleh karena itu kita membuat kelas KKS dan Joy of the Class Discovery, Emmaus Journey, dan lain sebagainya. Karena buat kita ada sedikit kekhususan. Sedikit kekhususan bahwa kita ini tidak hanya membahas ayat sedemikian rupa seperti teman-teman di sana, tetapi bagaimana kita juga harus melihat itu apakah sesuai dengan iman Katolik. Karena mungkin kalau kita lihat di tempat lain agak jarang selain Katolik yang membahas tentang Bunda Maria, umamanya. Yang membahas tentang Deutrokanonika, umamanya. Ya, kitab-kitab Yudit mungkin tidak pernah dibahas. Itulah hanya Katolik yang membahas seperti itu. Kira-kira seperti itu, John. Oke. Tadi kalau sudah mulai banyak orang mudanya nih yang ikut Pak, itu gimana dari sisi kitab suci? Cara menarik orang mudanya tuh. Loh, loh, loh. Kemana narasumbernya? Ya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan-Sultan Katolik Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain, seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya, betul banget. Karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari sobat BMV semuanya. Yuk, langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcast-nya. Sarang, heo. Baik, terima kasih, Luki. Untuk menarik orang muda, itu pertama adalah para pengajar seksi kitab suci itu kembali belajar. Belajar untuk menyampaikan pembelajaran kitab suci ini dengan cara yang menyenangkan. Ada satu quote yang menarik dari Pak Darmawan, ketua seksi kitab suci sebelumnya, bahwa umat katolik katedral kalau tidak suka membaca kitab suci, itu yang salah seksi kitab sucinya. Artinya, dia tidak bisa membawakannya dengan cara yang menarik. Oleh karena itu, semua pengajar kita itu belajar untuk membawakan pembelajaran kitab suci itu dengan cara yang sersan. Yang serius, tapi santai. Tapi dengan materi-materi yang sudah disesuaikan, maksudnya sudah di-adjust sesuai dengan iman katolik kita. Lalu yang kedua adalah, kita mulai merekrut nih orang-orang muda sebagai tim seksi kitab suci. Dari tim seksi kitab suci saya ada beberapa itu orang muda semua. Dan mereka sangat terlibat, sangat aktif, mulai dari proses digitalisasinya di Digitim dengan Zoom dan lain sebagainya untuk men-support pengajaran. Nah, dan mulai mereka juga ikut belajar. Sehingga diharapkan suatu saat ada kelas kursus kitab suci, khusus orang muda dan yang ngajar orang muda. Biarkah bisa mengajar dengan bahasa mereka? Bahasa yang santai, bahasa yang bisa diperima, dan tentunya lebih nyaman buat orang muda daripada bahasa bapak-bapak seperti di ruang kelas. Pasti membosankan. Jadi memang dari kemasan juga ada transformasi ya Pak. Betul, betul. Pola pengajaran dari yang dulu mungkin, ya karena kitab suci kan cenderung kaku ya. Betul. Kemudian bahasanya juga cenderung bukan bahasa sehari-hari. Jadi memang ada transformasi di pengajaran, tapi juga karena yang tahu orang muda adalah orang muda, bapak juga merekrut orang muda untuk ya mungkin memberikan masukan-masukan ya Pak ya dalam konteks pengajaran gitu ya. Mungkin salah satunya yang terdekat adalah nanti di bulan September, bulan kitab suci nasional, kita akan membuat suatu program yang namanya Bible Treasure Hunt. Dan ini diinisiasi oleh orang muda. Nah mereka mengharapkan dengan permainan gaya anak muda, tetapi yang menjadi treasure-nya itu adalah ayat-ayat kitab suci. Dan mereka memainkan itu dalam suatu bentuk permainan. Kita kan nggak bisa bikin ini pada omah-omah opa-opah. Yang main lari sana, lari sini. Ada petunjuk, ada clue, kita cari pesannya. Oh ternyata menemukan satu ayat, lalu ketemu dan seterusnya. Ini kalau dimainin ke omah-opah-opah, enco-cok, enco. Tapi kalau orang muda yang memainkan ini, ini adalah salah satu cara untuk merangsang mereka untuk lebih memahami dengan cara yang lebih menarik. Jadi memang dinamikanya dimainkan ya Pak? Betul. Karena kami di seksi kitab suci juga pernah belajar dengan pengajar-pengajar di KPKS. Itu adalah satu hal yang menarik. Mungkin contohnya adalah, kalau kita dibacakan kisah Musa, membelah laut merah, kita bacakan itu di depan anak-anak. Lalu setelah itu satu kelas lain, kisah yang sama, tapi kita putarkan filmnya. Nah gitu ya. Lalu setelah selesai, kita minta anak yang di kelas dibacakan untuk berserita, dan kelas yang nonton untuk berserita. Mana yang kira-kira ceritanya akan lebih menarik? Yang nonton jauh bisa menarik. Dia bisa men-skenariokan cerita dari awal sampai akhir. Kalau yang anak membaca dan hanya mendengarkan, itu hanya beberapa saja yang menempel. Nah oleh karena itu, kita harus meng-create sedemikian rupa, bagaimana yang lebih sesuai dengan masa seperti ini. Kalau hanya duduk di luangan kuliah, lalu dibacakan, pasti membosankah? Pasti membosankah. Pasti membosankah. Jadi memang metode pembelajaran menjadi kunci juga ya Pak ya? Untuk tadi ya, tujuan sesuatu itu kan mendekatkan. Mendekatkan. Harus kreatif. Pak, terkait dengan, kita harus juga kan tadi banyak program ya Pak ya? Ada KKS, KPKS, Emmaus Journey gitu ya. Lalu tadi ada apa? Discover. Joy of Discovery. Bedanya apa Pak? Lalu maksudnya mungkin umat pengennya ikut yang mana gitu? Gimana cara dia memilih yang cocok buat dia gitu? Ya, oleh karena itu kita menjelaskan dalam pengumuman gereja apa itu Emmaus Journey, apa itu Joy of Discovery. Itu mungkin sebagai contoh seperti ini. Buat teman-teman yang sudah ikut CAP terutama, atau umat yang lain sekalipun, pada dasarnya mereka mungkin ada keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam membantu membangun gereja kita. Ya, tetapi kalau dia diberikan porsi yang tidak sesuai, tentu akan menjadi penderitaan buat dia. Ya, contoh. Saya, kalau disuruh ikut kur, nggak betah saya. Ya, tetapi istri saya, suka sekali dia menyanyi. Gitu ya. Tetapi kalau disuruh mengajar, istri saya keringatnya segede-gede jagung. Gitu ya. Tetapi saya terbiasa menghadapi itu, dan buat saya itu suatu hal yang biasa. Jadi, ditempatkan pada porsinya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kitab suci kita buat seperti itu. Ada yang KKS, yang sifatnya kursus, dia dijelaskan, diterangkan, diajak diskusi. Ada yang Emmaus Journey, setelah belajar, mereka diajak mengolah sendiri. Lalu menerapkan dalam pengalaman hidupnya. Lalu dia membuat jurnal, diajari uluk menulis. Ada ya, Joy of Discovery, dimana pada saat membaca kitab suci itu, mana ayat yang paling berkesan buat dia, dan bagaimana mengolah itu. Ada KPKS, dimana kita mengolah kitab suci, sampai belajar tradisi, Yahudi, latar belakang perjanjian lama, latar belakang perjanjian baru. Nah, jadi kita dikasih beberapa pilihan, apakah mau kur, katekese, dan seterusnya, gitu ya. Dikasih pilihan. Belajar kitab suci pun dikasih banyak pilihan. Dikasih pilihan, gitu. Yang mana yang cocok buat? Buat orang-orang yang merasa sudah terlibat banyak dengan kitab suci, mungkin dia akan pilih KPKS. Ya, ada levelnya. Ya, tetapi buat orang yang membuka kitab suci aja belum pernah, mungkin dia akan pilih KPKS. Tetapi buat orang yang sudah cukup sering membaca kitab suci, tetapi kurang memahami secara mendalam, mungkin dia akan pilih Joy of Discovery. Tapi buat orang yang hobi menel, apa, biasa menulis dan menelaah, mungkin dia akan pilih Emmaus Journey. Jadi, disediakan begitu banyak pilihan untuk umat mendekatkan diri tadi dengan kitab suci. jadi tidak ada alasan lagi bahwa aku tidak suka kitab suci karena sulit. Kita sudah kasih alternatif yang paling ringan. Ada alternatifnya banyak ya? Banyak. Dengan pola pengajaran yang beragam juga. Dan ini akan berkembang terus. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi yang baru. Itu tadi saya sedang merencanakan untuk membuat KPKS untuk gaya orang muda. yang mengajar pun kalau bisa orang muda. Dan mungkin kita juga akan mencoba mengusahakan umpamanya para pengajar-pengajar biar. Kita buatkan kursus tersendiri. Sehingga pada waktu mengajar, mereka menerima materinya. Oh, ternyata seperti itu pemahamannya. Tetapi kan untuk menyampaikan ke dalam bahasa anak, mereka jauh lebih pintar. Bapak-bapak pengajar seksi di kitab suci nggak bisa ngajar anak-anak. Nggak masuk. Iya. Masuk kelas anak minum panadol dua dia. Sakit kepala dia. Gitu kira-kira. Nah, kalau untuk pengajar sendiri, Pak, ada berapa sekarang? Pengajar saat ini kita ada 9-10 orang. Dimana para pengajar ini kan kita mempunyai klasifikasi tersendiri ya. Yang mendasar pertama adalah pasti dia sudah mengikuti KPKS. KPKS kita dari keuskupan KPKS Yohanes Penginji. Itu memang sudah mempunyai kurikulum tersendiri bagaimana belajar kitab suci. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, mulai dari sastranya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dan selain itu, biasanya para pengajar ini juga sudah ikut di kursus-kursus kitab suci yang lain bersama para romo dan lain sebagainya. Dan setahun sekali, kami dari seksi kitab suci itu recharging. Recharging itu biasanya kita ngumpul semacam kayak rekoleksi sehari gitu ya. Yang tahun lalu, kita dibantu oleh romo haruno untuk mencarging para pengajar ini. Karena para pengajar ini kan jangan sampai menjadi orang yang merasa serba tahu. Gitu ya. Toh, kita semua tetap sambil belajar kok. Dan beberapa hal, untuk hal-hal yang sulit, para pengajar juga tetap berkoordinasi dengan para pengajar KPKS untuk menanyakan beberapa hal. Dan ini telah terjadi. Prinsipnya jaring dari tim kitab suci baik itu di tingkat paroki maupun kursus kopan itu berjalan ya Pak. Jadi ketika sharing knowledge, jadi recharging itu juga jadi salah satu media untuk terus update ya Pak. Betul, betul sekali. Kalau boleh, saya penasaran nih Pak. Bicara berdua nih Pak. Sekarang sudah mengisiin berapa kali kitab suci? Bicara berupa. Sebenarnya tidak terlalu penting tadi yang saya sebutkan. Berapa kali, berapa alkitab yang telah kamu ganti karena rusak, hancur-hancur gitu ya. Bukan itu, yang itu tidak terlalu penting sebenarnya. Mungkin juga ini Pak di rumah soalnya sampai rusak alkitab. Soalnya kena air, kebanjiran. Karena alkitab kita agak apa ya, luar biasa karena kita boleh loh alkitab kita, kita stabilo, kita garis, kita kasih catatan. Mungkin alkitab sama lain tidak boleh karena suci. Bukan hal berapa kali kita baca, habis dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukannya setiap hari. Jadi seperti orang minum obat, kalau dibilang kamu minum obat ini seumur hidup ya, tentu orang akan merasa waduh, parah sekali ya. Tetapi kalau kita berkata kamu minum obat hanya sehari sekali kok. Cuma sekali sehari. Sama seperti belajarlah kitab. Kamu harus baca setiap hari ya. Enggak lah, mungkin satu perikop sehari lah. Tetapi dengan, apalagi dengan kelompok-kelompok kitab suci yang tadi kita bangun di lingkungan, itu akan saling menguatkan. Gimana pada saat mereka membaca, ini kok maksudnya apa ya? Nah mereka akan saling, oh begini loh, begini loh, ada yang menjelaskan biasanya ada seksi kitab suci di lingkungan atau di wilayah yang membantu. yang memandu. Mungkin kita yang biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasa memandu di AAP, APP, atau BKS, dia akan membantu menjelaskan. Tetapi kalau ada yang dirasa sulit, ya mungkin bisa menghubungi seksi kitab suci, kita akan bantu. Entah kita bantu memberikan, ini loh ada literaturnya, ini loh ada bukunya, kamu baca kenapa dia bilang seperti ini, artinya apa, maksudnya apa. Seperti itu. Oke, nah kalau balik lagi nih Pak, ke program tadi ya, kalau misalnya program itu, ada kendala khususnya nih Pak, yang sudah berjalan atau yang mungkin ke depan berjalan, misalnya ada kendala nggak? Iya, kendala-kendalanya itu yang tadi ya, masih agak sulit untuk menjaring umat kita nih, untuk belajar kitab suci. karena masih banyak juga terkonsep dalam pikiran mereka bahwa belajar kitab suci itu urusan 70 tahun ke atas. Gitu. Urusan yang udah pensi. Ya, padahal, padahal kita bisa memulai semakin cepat, semakin baik. Karena kita sudah diberikan kesempatan, mengapa kita tidak pakai untuk belajar kitab suci sejak awal. Karena bagaimanapun itu adalah manual book ya. Kalau kita membeli, contoh, kita membeli AC, tetapi yang kita baca manual booknya mesin cuci, tentunya nggak cocok. Iya. Ya. Tetapi kalau kita manusia diciptakan oleh Tuhan, panduan hidupnya manual booknya apa? Kita cuci. Jadi bagaimana hidup kita bisa benar, sebagaimana AC bisa berjalan dengan benar, karena kita melakukannya sesuai dengan manual book. manual booknya ini adalah kitab suci kita. Bagaimana juga ini diterangkan dalam pilar gereja katolik kita, bahwa dalam pilar gereja kita ada kitab suci, ada tradisi, ada magisterium. Ini yang membuat katolik sangat kaya. Mungkin di tempat lain hanya punya satu, kita punya tiga. Gitu. Gila-gila begitu. Memang unik ya Pak ya, terkait apalagi tadi kita mengacu pada pernyataan awal bahwa ada stigma gitu ya, di masyarakat paradigma, bahwa ya orang katolik mah, jarang baca kitab suci gitu ya. Tadi Pak Iskandar pun malah bilang, ya kitab suci-nya saking dihargainya, saking suci-nya disimpan gitu ya. Bapak melihat itu bagaimana Pak, tadi kan memang sempat ada pengaruh dari kondisi di Fatikan kedua ya, bahwa orang katolik tuh memang hal baru ya untuk misalnya pengen kitab suci. Walaupun sebenarnya ya konserasi Fatikan pun kan sudah berlangsung cukup lama ya Pak. Bapak melihat itu bagaimana Pak? Ya, karena walaupun mereka sudah diizinkan dan boleh punya kitab suci dan boleh baca kitab suci, selain tadi konsep bahwa kitab suci itu adalah untuk umur 70 tahun ke atas ya, mereka juga masih menganggap kitab suci itu adalah suatu hal yang berat, suatu hal yang sulit, suatu hal yang complicated sehingga perlu apa ya, takut dengan dosa kalau salah gitu. Ya, sehingga bagian dari seksi kitab suci salah satunya mengambil bagian untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran ini supaya mencerna dengan cara yang lebih mudah, lebih nyaman, lebih dapat dimengerti. gitu ya. Mungkin kita menyampaikannya bukan dengan harapan bahwa yang ikut kursus jadi ahli taurat semua. Ya, tidak. Tetapi paling tidak dapat lebih mudah memahami. Oh, ternyata bagaimana saya menghargai kitab suci saya, bagaimana saya mencoba memahami kitab suci saya, ada sesuatu yang kurang pas yang harus saya lebih perbaiki. Nah, kalau sudah ada konsep seperti ini dan sudah mengerti, membuat kita akan lebih apa namanya, lebih eager gitu loh. Lebih ingin membaca lagi dan ingin membaca lagi dan ingin membaca lagi. Jadi seperti ada seorang ibu yang mengajar di kelas KKS yang menyampaikan bahwa saya kok kalau tidak baca kitab suci itu satu hari ada yang kurang. Gitu. Ada yang terus-terus ingin seperti itu. Seperti orang pacaran lah. Kalau sudah ketemu sekali, mau ketemu lagi dan mau ketemu lagi gitu loh. Gitu. Karena sudah ada kemestri yang nyambung gitu loh. Karena ini yang membimbing kita. Ini yang membimbing kita. Itu penting. Jadi memang sepenting itu ya. Iya betul. Memang targetnya Seksi Kitab Suci adalah membuat umat kita menyatakan hal tadi tuh. Kalau nggak baca kitab suci sehari ada yang kurang. Itu berarti Seksi Kitab Suci-nya sukses luar biasa. Kita harapkan seperti itu. Dan ini terjadi mulai untuk semua umat. Bukan yang 70 tahun ke atas saja. Iya. Biar anak mudanya juga makin banyak ya Pak. Iya. Jadi sebuah kebutuhan ya. Yang banyak. Kebutuhan. Nah kalau manfaat dari baca kitab suci apa Pak? Karena ini kan penting. Penting sekali. Penting sekali. Karena dengan membaca kitab suci ini akan membangun kita punya apa namanya tuh hubungan personal dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya bagaimana Santo Hieronymus menyatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Tidak kenal. Bukan tidak tahu. Biasanya kalau kita tanya umat tahu nggak? Tahu. Kenal nggak? Saya tahu Joe Biden Presiden Amerika tapi saya nggak kenal sama dia. Tahu aja. Tahu aja. Jangan sampai kita juga tahu Yesus Kristus. Tetapi seberapa kenal kita. tetapi kalau kita ada kenal mengenal itu ada hubungan harmonisasi dengan personalnya lebih dekat. Ada intensi dengan orang yang kita kenal. Kita tahu dia anak siapa. Kita tahu pacarnya siapa. Kita tahu rumahnya di mana. Kita tahu dia hobinya apa. Kita tahu bagaimana sedikit banyak sifat-sifat orang ini. itu bagaimana kita mengenal Yesus. Nah bagaimana kita mengenal Yesus lewat kitab suci kita. Jangan lupa kalau kita berdoa kemungkinan besar yang banyak terjadi itu kita mendominasi percakapan. Kita berbicara saja kepada Tuhan. Biasanya minta dalam doa kita. Terus seperti itu. Tetapi kapan Tuhan berbicara kembali kepada kita. Karena kan relationship ini harus dua arah hubungannya. Kalau dalam doa kita menyampaikan ya terus kita saja yang menyampaikan begitu Tuhan mau jawab kita sudah tutup. Amin. Gitu. Jadi kapan kita mempunyai hubungan relationship yang dua arah? Kita baca kitab suci. Nah disana dalam Emmaus Journey kita diajarkan pesan kita. Bacaan hari ini kita bisa lihat di agenda liturgi kita bacaan hari ini apa? Tuhan punya pesan apa buat kita? Nah itu. Jadi jangan sampai kita api roh kudus yang ada di dalam kita itu hanya menyala pada saat setelah dibaptis habis itu penguatan habis itu hilang. Kapan lagi ada pembelajaran? Nanti pada waktu kata komen buat pernikahan. Nah selama itu mana pengajarannya? Kata kesenya dimana? Makanya Romo Haruno tahun ini juga mengajarkan bahwa sebelum bisa dimulai kita ada katekesen lima menit. Ya umat diajak berkatekesen terus diajarin berkatekesen dengan harapan untuk menghidupkan api roh kudusnya untuk menguatkan iman katoliknya. Dengan demikian umat katolik diharapkan tidak mudah tergoyahkan dengan beberapa pandangan-pandangan yang mungkin kurang tepat menurut pandangan katolik dan tidak mudah tergoyahkan. Kalau nanti ada seseorang yang datang ke rumah lalu menceritakan begini-gini oh iya benar juga ya iman kita jadi goyah tuh ya tapi kita diajar terus berkatekesen terus supaya kita bisa berapologetik oh bukan begitu oh kamu menyembah patung oh bukan begitu karena begini loh kenapa kamu menyembah bunda Maria kami tidak menyembah bunda Maria kami berdoa bersama bunda Maria nah bagaimana kita berapologetik seperti itu kalau kita sendiri tidak paham bagaimana kita mau mewariskan ini kepada orang muda kalau generasi tuanya juga tidak mau belajar nah itu kira-kira seperti itu jadi memang baca kitar suci itu salah satu bentuk untuk melengkapi komunikasi kita dengan Tuhan ya betul tadi bahwa dalam berdoa kita seringkali menguntah dan mendominasi dengan membaca kita justru mencoba mendengarkan kita yang giliran kita mendengar Tuhan mau memberi nyampaikan apa sama kita nah tetapi kalau kita sudah banyak belajar tentang Alkitab bagaimana dan seterusnya biasanya akan lebih banyak pesan Tuhan yang kita bisa ambil tapi tanpa itu pun kita semua yang ada disini saat ini pasti ada pesan yang kita akan bisa ambil seperti itu gitu jadi ya sedalam itu ya membaca kitab suci bukan hanya sekedar tadi sekedar tahu tapi juga mengenal dan caranya mengenal ya betul konsep tahu dan konsep kenal ini yang harus kita paham ada intimasi relatif hubungan personal yang lebih baik dan sobat BMV nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti oh bahasanya susah nggak ngerti karena tadi sudah ada pilihan program-program yang sebenarnya ya tinggal pilih aja mana yang cocok untuk kita supaya nanti kita ketika nggak ngerti ada pendampingan ada panduan dari tim kasih kita suci baik itu di paroki keusupan walaupun di lingkungan beberapa teman pengajar juga bahkan saya sendiri pernah diajak ke lingkungan untuk belajar bersama seperti itu karena ada hal yang sulit kita ajak kita ketemu kita dalam satu grupnya pembelajaran kitab suci kita membahas di sana membuat supaya lebih lebih hidup gitu ya dan biasanya dengan begitu mereka akan lebih banyak bertanya dan setelah mereka mengerti mereka akan semakin mau baca lagi dan mau baca lagi itu yang lebih penting seperti itu Pak sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih Pak ada nggak pesan untuk umat dari seksi kitab suci ataupun mungkin program terdekat apa nih yang bisa umat ikuti agar bisa terlibat tadi mencoba mengenal hari ini adalah nanti malam terutama itu adalah penutupan untuk seksi kursus kitab suci yang kedua untuk tahun 2024 dan dalam waktu dekat kita akan buka lagi pendaftaran untuk kursus kitab suci yang ketiga tahun 2024 karena setiap tahun seksi kitab suci membuka tiga kursus kitab suci lalu nanti di bulan September kita ada BKSN bulan kitab suci nasional dimana ini adalah fokus kita kepada kitab suci lalu selanjutnya lalu selanjutnya nanti di Desember kita ada AAP biasanya nah itu juga menjadi ranah buat kita pembelajaran tentang kitab suci dan selain itu kita semua yang ada di katedral pada khususnya itu jangan ragu untuk belajar kitab suci kalau sedikit ada kemauan bisa menghubungi lingkungan bisa menghubungi paroki untuk dibantu untuk belajar bersama-sama kira-kira itu yang dapat saya sampaikan jadi tadi kalau misalnya kita punya ketertarikan dan memang harus ya orang katolik ya jadi supaya nanti setelah acara ini kalau bisa stigma-nya mulai bergeser jadi bukan orang katolik tidak akan dengan kitab suci ya tadi itu tadi bisa menghubungi ketua lingkungan ya ketua wilayah nanti akan diarahkan mungkin kalau mereka bingung juga pasti akan diarahkan ke kitab suci mana yang cocok nih untuk kita mungkin ya kalau menurut ya jangan masuk KPKS dan seksi kitab suci bukan orang paling tahu ya artinya kalau ada yang kami oh ini kayaknya susah nih kami akan tanya Romo Haruno gitu kami akan tanya Romo kami akan tanya para pengajar di LAI dan lain sebagainya gitu supaya kita tidak menyampaikan hal yang ternyata salah bahaya sekali kamu sama belajar betul oke Pak Skandar untuk bahasan soal perkitab sucian ini kita juga melibatkan umat nih di Instagram nih Pak ada question box gitu jadi kita buka question box di Instagram di taumat gitu nah kita akan lihat nih pertanyaan pertanyaan dari umat itu oke kita akan masuk ke segmen Jokir Umat Pertanyaan oke ya kita lihat di layar nih pertanyaan-pertanyaan umat oh ini yang pertama nih Pak apa sih perbedaan kitab suci katolik katolik dan kristen aduh ya perbedaan utamanya itu adalah di kitab dietrokanonika ya jadi jumlah kitab katolik itu lebih banyak dibanding jumlah kitab di teman-teman kita kristen tapi disini bukan harus kita pahami bersama bahwa bukan katolik yang menambah-nambahkan dan bukan kristen yang mengurang-urangkan ya tetapi kita berbeda dalam kanon kanonisasinya ya kita memakai kanon katolik mengambil kanon yang berbeda dibanding dengan teman-teman kita yang di kristen sehingga memang ada perbedaannya disitu ya hanya di jumlah kitab dan di dietrokanonika tetapi kenapa dietrokanonika itu ada di tengah-tengah itu karena hubungan karena apa namanya efektivitas dalam pencetakan saja karena kita pencetakannya itu dalam satu pencetakan yang sama dan kita tambahkan selipkan di tengah-tengah supaya tidak membuat baru dalam pencetakan dan itu sangat mahal jadi untuk efektivitasnya saja lebih ini ini udah jelas ya selanjutnya masih bingung bagaimana kitab suci bisa ditulis dan oleh siapa bagaimana terpaksa gak tahu ya oke grand design utama penulis kitab suci adalah semesungguhnya adalah Allah sendiri ya tetapi Allah menulis dengan menyampaikannya kepada manusia melalui manusia ya jadi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya grand author penulis utama adalah Tuhan kita bisa melihat bagaimana uluhan penulis dalam masa yang berbeda dalam jumlah yang berbeda dalam tahun yang berbeda masa yang berbeda kebudayaan yang berbeda tetapi bisa menulis sesuatu cerita yang kronologisnya mengarah kepada Yesus gak mungkin Musa saat menulis janjian dulu sama Paulus gue tulis ini ya nanti Paulus kamu nulis ini ya supaya nyambu gak ada karena mereka dalam masa yang berbeda budaya yang berbeda zaman yang berbeda tetapi semua kronologisnya menyambung kepada karya keselamatan Allah penulis-penulisnya biasanya dalam perjanjian lama itu anonim ya karena ada tradisi pada masa itu tidak mencantumkan nama ya maka surat Yohanes saja itu hanya menuliskan bahwa dari murid yang dikasihi Allah tidak menyebutkan bahwa ini loh gue yang nulis Yohanes namanya enggak gitu ya kecuali ada beberapa kitab sendiri bahwa itu didelas setelah kita baca oh ini tulisan Lukas gitu ya oh ini penulisnya Markus ya tapi di perjanjian lama terutama sangat sulit mencari penulis sebagai apa penulis tangannya ya tetapi yang utama adalah seluruhnya itu diinisiasi oleh Allah sendiri itu yang harus kita pahamin dengan jelas kalau enggak enggak mungkin nyambung ceritanya ya tetapi bagaimana cerita itu bisa begitu nyambung begitu sinkron tidak tidak ada yang meleset gitu bagaimana kitab Zakaria bisa menulis bahwa kelahiran Yesus kelahiran itu terjadi di Bethlehem enggak ada itu masih sekian ratus tahun kemudian mereka enggak ada janjian itu gitu ya tetapi itulah desain Allah kira-kira dapat kita ya seperti itu karena tadi ya enggak mungkin dia bisa lintas zaman lintas budaya ada yang lintas negara lintas negara lintas generasi tapi benang kitab Esther ditulis di Persia yang lain mungkin ada yang di Babylonia mungkin ada yang ada yang ditulis juga pada masa pada masa Nabi Yesaya bedanya jauh sekali tetapi bisa kronologisnya nyambung nulus seperti itu oke lanjut ada lagi kitab wahyu beneran gambaran kiamat ini banyak juga pertanyaan umat seperti ini salah satunya tetapi kita harus memahami bahwa kitab wahyu itu bukan kitab ramalan bukan kitab profesi atau ramalan untuk terjadinya sesuatu di masa depan tidak kitab wahyu ini ditulis oleh Yohanes dengan perlambangan perlambangan dan simbol simbol jadi jangan menerjemahkan simbol simbol itu dalam bentuk harafiah ya contohnya contoh hari ini kalau saya menulis di dalam buku saya bahwa saya hari ini akan pergi ke tempat makan yang paling enak gitu ya yang paling enak dan paling terkenal di Bogor nah tempat makan itu orang Bogor tahu semua gitu ya oh mungkin yang paling mudah seperti ini saya pernah sampaikan ini di kelas coba memahami artinya ya ya di tes kita seperti ini putra sang fajar akhirnya membangkitkan ibu pertiwi ibu pertiwi akhirnya bangkit pada bulan Agustus tahun 45 setelah itu ibu pertiwi tidak menangis lagi dan ibu pertiwi dipimpin oleh putra sang fajar oke kita paham gak maksudnya itu putra sang fajar siapa Soekarno ya ibu pertiwi siapa Indonesia tapi kalau tulisan saya dibaca oleh orang luar negeri 2000 tahun kemudian dia akan mencari siapa itu putra sang fajar siapa itu ibu pertiwi gitu ya umpamanya kita ceritain itu kita teruskan lalu pimpinan beringin dengan bendera kuning menjadi seorang presiden wah kita paham semua tapi di kitab wahyu dilambangkan umpamanya seperti itu mereka umat saat itu tahu yang dimaksud siapa tapi kita masih masih ribut cari naga kepala tujuh gitu ya padahal itu simbol 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 yang pada saat itu semua orang tahu terutama umat Israel dibaca oleh orang Indonesia 2000 tahun kemudian nah ya simbol simbol itu yang harus dipahami kalau kita belajar latar belakangnya dulu seperti apa pada masa itu kejadiannya seperti apa pada masa itu masih dalam penekanan tentara-tentara Romawi bagaimana dia menyatakan sesuatu seperti budayawan kita pada waktu zaman penjajahan Jepang mereka menulis itu tapi secara secara tersembunyi menyampaikan suatu pesan kitab wahyu kira-kira seperti itu jadi jangan diterjemahkan sebagai angka sebagai hari tanggal kiamat jangan seperti itu nah oleh karena itu untuk lebih memahaminya saya kira ada baiknya ikut kelas-kelas itu dia itu yang diharapkan memang jadi kalau penasaran nih gambar kiawa atau bukan langsung ikut ikut program kira-kira seperti itu banyak simbol-simbol oke lanjut ini orang muda banget nih genzet minta ayat motivasi lagi galau kini apa pak saya sangat menganjurkan untuk membaca ayat kitab suci secara rutin karena secara rutin apalagi rutin kita pilih ayat yang mana ikut aja kalender liturgi baca aja di sana dan semua ayat itu pasti membuat pesan dan menginspirasi atau memotivasi ya kita tidak dianjurkan untuk mengambil kitab suci tutup mata buka satu ayat tunjuk ah ini ayatnya buat saya gak begitu ya kalau tiba-tiba waktu ditunjuk ternyata waktu Judas bunuh diri gimana apakah pesan bunuh diri ini bukan jadi oleh karena itu kita ikut panduan liturgi saja kita baca setiap hari sesuai dengan kalender liturgi kita mencoba memahami pesan itu apa karena pasti tadi ya dalam setiap ayat-ayat itu ada pesan-pesan ada pesan-pesan Tuhan untuk kita ya betul berbeda-beda ada lagi oke oke terima kasih baik terima kasih bincang-bincang yang luar biasa ya bener pak sudah mau ngobrol-ngobrol di joki bicara nih pak ya sudah mau menyempatkan waktunya dan membagikan esensi dari pentingnya membaca kitab suci kepada teman-teman di rumah ya gitu oke buat teman-teman joki bicara yang mau kita jokiin yang punya pertanyaan menggelitik atau kritik gitu ya mau ngomel-ngomel juga boleh nih pasti tentang yang pastinya tentang gereja ya gitu boleh langsung ketik di kolom komentar di bawah ini nanti kita boleh ini pak ya boleh bikin jilid keduanya ya boleh sekarang pengenalan tentang program-program lalu tadi ya tentang kitab suci tadi itu sendiri nanti mungkin kita akan lebih dalam paling sekarang juga boleh ajak rekan-rekan yang nanti mungkin bisa lebih dalam lagi ya kita ajak kitab suci dan lain sebagainya oke soal BMP hari ini kita melihat bagaimana ternyata gereja memperhatikan juga tadi bagaimana sudah diizinkan setelah konsil di Fatikan kedua terkait dengan kita yang diperbolehkan untuk mengelola membaca kitab suci itu sendiri ternyata kitab suci itu adalah sesuatu yang penting dan tadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa kita lebih banyak mendominasi lebih banyak meminta melalui membaca kitab suci kita melengkapi komunikasi itu dengan mendengar ya tadi suara-suara Tuhan karena tadi gak mungkin tulisan-tulisan yang dibuat di tadi lintas generasi lintas zaman lintas budaya dan lain sebagainya punya benang merah kalau bukan karya Tuhan jadi marilah kita dengarkan suara Tuhan melalui membaca kitab suci dan tadi seksi kitab suci sudah punya ragam program dengan ragam pola pengajaran yang saya yakin pasti akan cocok salah satunya untuk sobat BNV yang ada di rumah Bapak Stefanus Iskandar seorang pengajar di bidang kitab suci dan juga ketua seksi kitab suci Pak Roki Katedra Bogor terima kasih sudah ada di Jokowi Bicara terima kasih oke sampai jumpa lagi sampai jumpa teman-teman selamat menikmati